Di awal film terlihat seorang cewek yang bernama Yun Yong sedang menyemur segitiga emas dan kacamata kudanya. Yun Yong ini merupakan seorang mahasiswi yang ngekos di rumah tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang om-om sehat dengan otot kawat ingin mengisap samsu kesukaannya. Om sehat ini bernama Yong Soo. Dia selama ini memang mengagumi kecantikan Yun Yong. Melihat mahasiswi ini mengenakan baju rumah yang santai dan seksuai membuat mata Yong Soo berkelana memenangi Yun Yong. Yong Soo pun tidak kuasa menahan keinginannya dan langsung memeluk Yun Yong. Dia mengatakan kalau selama ini nakisir dengan Yun Yong dan tidak bisa memendam perasaannya lagi. Yong Soo langsung mengajak Yun Yong adu mulut yang sebenarnya tidak ikhlas. Yun Yong bilang kalau tante ada di dalam makanya dia takut. Yun Yong ini ceritanya ngekos di rumah mereka. Yong Soo pun mengajak Yun Yong masuk untuk berkuda. Namun ternyata semua itu hanyalah hayalan saudara-saudara bangsat-bangsat. Yong Soo disadarkan oleh kedatangan istrinya yang bernama Hana. Ini tante-nya. Karena gak mau malu, Yong Soo pura-pura bermimpi dong. Tapi Hana tahu kalau dia berkhayal dan memintanya berhenti. Kamu ini kenapa sih udah punya bini masih aja berkuda dalam hayalan, kata Hana. Yong Soo pun langsung mencari alasan agar bininya tidak terus nyelocos dan berlari ke kamar. Siang harinya Yun Yong mendatangi mereka berdua. Yun Yong bilang kalau dia akan ke kampus dan agak pulang larut. Sebagai anak kos yang baik, dia ngomong dulu agar nanti Hana tidak nyariin. Malam itu Yong Soo dan Hana sedang berkuda untuk mengisi waktu senggang mereka. Mengisi waktu senggang lucu. Sementara Yun Yong juga terlihat sudah pulang dan sampai di depan rumah. Dia diantar oleh pacarnya yang bernama Jae Suk. Jae Suk sebenarnya menawarkan diri untuk mampir. Tapi Yun Yong melarang Jae Suk masuk dan menyuruhnya pulang saja. Meski sebenarnya Jae Suk sudah memohon karena cuaca yang cukup dingin, dengan alasan ingin menghangatkan diri di dalam kamarnya, Yun Yong tetap tidak tergoda dan menyuruhnya pulang. Saat Yun Yong berniat masuk ke rumah, pintu samping tempat dia biasa lewat ternyata dikunci. Terpaksalah Yun Yong memutar menuju pintu belakang. Saat berada di teras, dia tidak sengaja melihat Yong Soo dan Hana di sofa. Mau lewat juga sayang ya kan, tontonan gratis. Tapi kalau ditonton nanti ya nggak enak juga, bikin sengian. Setelah berhasil menyingkirkan galau di hatinya, Yun Yong akhirnya memilih untuk masuk ke kamarnya. Hana dan Yong Soo menyadari kalau Yun Yong baru saja lewat dan melihat mereka. Yong Soo takut kalau Yun Yong merasa terganggu dan berniat stop main PS bergudanya. Tapi kata Hana lanjut terus. Esok harinya, Yong Soo ketahuan sedang melihat cewek-cewek yang jege-jege di tiktok oleh istrinya. Hana jelas marah mengetahui suaminya yang ternyata ngidam lempia lain. Udah kerjaannya yang cuma nongkrong nungguin jadwal nagi kontrakan anak kosannya, masih aja liat cewek lain, kata istrinya. Maklum, juk bodengnya kan kayak tukang pukul. Tapi meski ototnya ini gede, Yong Soo ternyata sayang istri lho. Kalau Hana bilang jangan, ya dia akan langsung berhenti. Ya seperti hari itu, kalau masih main tiktok, tak lempar niabe ke jidatmu, kata istrinya. Alah ini mau bukan sayang, tapi takut istri was. Sementara Yun Yong sedang melawat mesin adonan lempia favoritnya karena keingan Yong Soo dan Hana semalam. Saat itu, Jae Soo terlihat datang ke sana untuk mengajak Yun Yong ngampus. Sampainya di depan pintu kamar Yun Yong, Jae Soo ingin mengetuk pintunya. Tapi karena dia mendengar suara gemuruh sengean, Jae Soo pun membatalkan niatnya. Dia pura-pura gak dengar kalau Yun Yong sedang bernyanyi dan nyelonong masuk lalu pura-pura kaget melihat Yun Yong. Tapi bakawan dibalik toge, dia ketahuan dengan jelas yang dimengerti Yun Yong dan langsung mengajaknya bertamasya. Siang itu saat Yong Soo main tiktok, Hana menelpon untuk mengatakan kalau dia tidak akan pulang malam itu dan tidak bisa makan malam di rumah. Karena itu dia meminta Yong Soo untuk masak sendiri dan gak boleh beli di warung maknot karena Tante Ernie suka main ke sana. Ntar modus lagi kata bininya. Di kamarnya saat Yun Yong sedang mengisi energi dengan sekotak ramen bersama Jae Soo, dia mendapatkan telpon dari pengelola penginapan yang mengadakan lomba cerdas Jerman untuk memberitahunya kalau Yun Yong menang dan dia akan mendapatkan kesempatan menginap di vila mereka. Sebagai pemenang, Yun Yong bisa membawa keluarganya dengan total 4 orang. Maka diajaklah si om sehat dan istrinya si Tante Hana ya kan. Mereka berempat akhirnya berangkat dan sampai juga di pengenapan Mikasa. Setelah masuk ke vila-nya, Hana mulai nanya-nanya. Saat itu dia sedikit kesal karena Yun Yong memanggilnya dengan Ajuma. Kata Hana si panggilan itu terlalu tua. Karena itu Yun Yong pun langsung menggantinya dengan memanggil dia pakai Yun ini aja. Hana bertanya kamar yang nyaman dan pemenangannya yang indah karena dia mau kamar yang itu. Kata Yun Yong kamar itu ada di lantai 2 dan dia sudah memilihnya. Mulailah si Hana ini nyerocos untuk melobi Yun Yong kan. Udah dikasih liburan mewah gratis, minta yang paling bagus lagi. Yun Yong bilang kalau dia tetap ingin memakai kamarnya karena memang itu sudah ditentukan oleh panitia cerdas Jerman. Maka dia dan Yesuk pun langsung naik untuk istirahat. Karena suasana yang sepi dan cuman tinggal mereka berdua, Yong Su mulai mendekat untuk memujuk Hana menemannya pergi berkuda. Hana bilang berkuda apalah kau? Baru juga nyampe istirahat dululah. Ya namanya juga suami takut istri, om sehat sih oke aja bos. Hal yang sama sebenarnya juga merasuki batin Yesuk. Dia ingin bertamasya karena suasananya lagi mendukung. Yun Yong cuma bilang, baru juga nyampe istirahat dululah. Karena perjalanan jauh itu ternyata membuat dia merasa kelelahan. Pasangan suami istri om sehat dan tante Judes lagi berjangkrama di menyamakan. Mereka sangat senang karena bisa menginap di tempat yang bagus. Om sehat bilang kalau dia menyiapkan hadiah untuk Hana. Dan hadiah itu adalah... Hana pun langsung bilang, udah tua masih aja kayak bocah. Sementara Yesuk yang gagal bertamasya cuma bisa ngefep di kamarnya saat Yun Yong sedang mandi. Perbuatan dia itu pun ketahuan oleh Yun Yong. Dan sebagai pacar yang baik, Yun Yong pun mengerti dengan keinginan Yesuk dan mengajaknya pergi berjocok tanam. Sementara itu tante Judes dan om sehat baru saja terlihat pulang membeli persediaan makanan dan minuman untuk santapan nongkrong mereka malam nanti. Hana meminta Yong Su untuk memanggil Yun Yong dan Yesuk di kamarnya. Saat itu om sehat malah dapat rejeki nonplok karena tidak sengaja melihat Yun Yong yang sedang membersihkan diri setelah pulang bertamasya tadi. Tapi om sehat langsung turun setelah mendengarkan Hana memanggilnya. Mereka akhirnya ngumpul-ngumpul sambil bercerita, main tebak-tebakan lalu bersulang. Entah apa tujuannya, Yun Yong saat itu mulai memanggil Yong Su dengan panggilan opa. Dia mengajak om sehat bersulang-silang untuk merayakan keberhasilan dia mendapatkan hadiah memah tersebut. Setelah puas bercerita dan minum, Yong Su sudah kebelet ingin ngesap Sakura eceran dan pergi keluar. Karena kalau di dalam tentu Judes ntar nyerojoh syuk. Tidak lama kemudian, Yun Yong ikut keluar dan memuji kesehatan om Yong Su karena rajin fitness. Apalagi om ini gak pernah ngeskip CSD. Makanya dada om ini berotot yang membuat Yun Yong sendiri merasa minder. Om sehat cuma menjawab, ah adik ini bisa aja. Yong Su mulai pamer kalau dia bisa benflet sampai 100 kg. Makanya otot dada dia itu gede. Katanya sih karena sering ngikutin tutorial om Mobi Ida sama om Adaire. Yong Un pun membiarkan Yun Yong merasakan otot kekarnya itu. Mereka kemudian kembali ke dalam. Sampainya di dalam, mereka melihat Hana dan Jae Suk yang ternyata sudah ketiduran karena terlalu banyak minum tua. Mereka berdua meminta Jae Suk mengantar Hana ke kamarnya. Hana ternyata cuma pura-pura teler karena itu cuma modus agar dia bisa mengajak Jae Suk pergi ke kamarnya karena ingin main PS berkuda biar dapat lawan yang seimbang. Maklum om keker terlalu banyak fitness makanya jari-jari dia mulai kaku. Di saat yang sama, Yun Yong juga meminta om sehat mengajarinya bagaimana band press yang baik dan benar. Karena dia juga ingin memiliki bahu yang lebar dan underdil berbobot seperti om ini. Yun Yong berjanji akan mengajaknya berkuda sebagai imbalan kalau Yong Su mau memberikan dia tutorial. Sebagai atlet berkuda profesional yang sudah menunggangi banyak jenis kuda, Yun Yong menjanjikan om sehat akan menyukai kudanya. Ya setujulah sih om ini kan, karena ini adalah mimpi yang jadi kenyataan. Setelah selesai bertama sehat dengan Yong Su, Yun Yong ingin mengajak dia pergi karena sudah bosan dengan percintaannya dengan Jae Suk. Selama ini dia menerima Jae Suk karena kesepian aja. Sekarang karena ada om sehat yang berhasil membuat dia jatuh cinta, Yun Yong pun ingin kabur dan Yong Su pun setuju. Tapi ternyata semua itu lagi-lagi cuma khayalan. Tante Judes kembali menyadarkan om sehat dengan cara menapok kepalanya. Tante Judes bertanya apa yang dilakukan oleh om sehat di sana sendirian. Kamu pasti kamu akan minum tua ya katanya. Enggak kok Mi, ini cuma nikmati tembak kegulung yang diberi di walong mak nur sisa kemarin kok. Mana mungkin aku minum tua apa sih? Anak akhirnya percaya dan meminta Yong Su untuk berjanji tidak akan pernah bosan dan sabar menghadapi sikapnya. Mereka membuat janji cinta dan masuk kembali ke dalam untuk berkuda. Om sehat cuma tersenyum. Ngapain senyum om, berkhayal doang bangga. Ya begitulah cerita filmnya tamat. Float list yang cukup oke sih di endingnya. Ternyata om sehat selama ini emang cuma beraninya berkhayal doang. Karena takut sama istrinya kali ya. Istrinya itu barbar banget loh. Tapi mungkin juga om sehat gak mau merusak kepolosan Yun Yong. Karena dia kan bisa aja sebenernya main berengsek saat berdua di rumah. Tapi om sehat tahu diri juga. Dia boleh punya fantasi rusak tapi gak mau merusak orang lain. Asyik. Oke segitu aja bacetan kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton ringkasan ceritanya. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya. Admin famin sampai ketemu di next video dan assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax